Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya Sesko Satrio bersama Anda. Penyelenggaran Pilkada 2015 akan segera berlangsung Desember 2015 ini di beberapa daerah di Indonesia. Tetapi masih ada masalah di beberapa sisi, seperti soal kesiapan daerah bersangkutan dan juga soal anggaran di daerah yang belum siap. Menurut Ketua Badan Pengawasan Pemilu, Dr. Muhammad pada hakikatnya memiliki semangat yang sama dengan pemerintah dan DPR untuk tepat waktu. Tetapi ternyata di daerah-daerah banyak yang belum siap dalam menghadapi Pilkada 2015 ini. Badan Pengawasan Pemilu berharap daerah-daerah yang akan menghadapi Pilkada pada Desember 2015 mendatang kooperatif dengan agenda ini. Kalau secara regulasi positifnya kan salah satu alasan penyelenggaran itu kan anggaran, tapi kan itu opsi terakhir. Semangat penyelenggaran KPW Bawas itu sama dengan pemerintah, sama dengan JPN, supaya kita on schedule. Itu semangat kita. Tetapi kan kita juga mesti secara objektif melihat fakta di lapangan. Bahwa memang ada daerah-daerah yang tidak kooperatif sama sekali ya. Bahkan tidak menganggarkan. Ada yang nol APBD-nya. Itu kan agak sulit kita terima. Kalau memang sudah dalam tahap yang parah, tidak memungkinkan dipaksa-paksa juga. Ya harus di rekomendasi untuk tidak ikut di Desember ini. Daripada kita paksain juga hasilnya tidak optimal. Pasti bermasalah. Dari Jakarta, Faisal Kamil dan Tovan Wahab melaporkan. Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com. Udah sudah kami menemani Anda, saya Sesko Satrio. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Terima kasih.